Lebih sayang anjing dari anak kandung sendiri, Siti sebut Syawang sempat mau disuntik mati ibunya. Siti Aisyah, tenaga kerja wanita atau TKW yang merawat anak majikannya hingga dibawa pulang ke Indonesia, bercerita soal sosok ibu Syawang. Diketahui, Siti adalah TKW yang membawa pulang anak majikannya yang mengidap Down Sindrom. Menurut Siti, majikan perempuannya tidak sayang dengan anak-anaknya. Menurutnya, ibunda Syawang tidak mau mengurus sang anak. Sejak kecil, Syawang dibesarkan oleh pengasuh dan tinggal bersama ayah dan kakaknya. Sementara itu, ibunda Syawang tinggal di rumah lain yang masih satu komplek dengan mereka. Kita serumah itu bisa dibilang, cerai enggak, nyatu juga enggak. Kita kan satu komplek, tapi enggak tinggal bareng. Tutur Siti saat dihubungi tribunyusbogor.com pada Jumat 2 Juni 2023. Untuk kesehariannya, Syawang pun lebih sering bersama Siti yang merupakan TKW di Taiwan. Terlahir Down Sindrom, Syawang tidak bisa makan dan berpakaian sendiri. Sehari-hari, Siti lah yang merawat Syawang sejak usianya masih 16 tahun. Siti bekerja sebagai TKW di Taiwan dan merawat Syawang selama 6 tahun. Kemudian, ia pun memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Saya, berantem besar, kita bertiga. Gara-garanya, Syawang mau dibawa saya kan? Kata bos, daripada kasih ke elu, mending saya kasih ke pembantu. Ucap Siti. Bahkan, menurut Siti, remaja yang akrab di sapa Titi itu nyaris disuntik mati oleh ibunya sendiri. Dari bayi juga mau disuntik mati sama ibunya, malah mau dikasih ke negara. Ungkap Siti lagi. Rupanya, saat besar, Syawang justru jadi pembawa pintu rezeki bagi ayahnya. Mungkin bapaknya pas punya anak ini rezekinya bagus, jadi sayang banget, kata Siti. Ia mengungkap, pekerjaan ayah Syawang di Taiwan hanya seorang satpam perumahan. Namun, ia bisa dibilang mapan dan termasuk pekerja keras. Kerjanya mirip satpam perumahan kita, tapi dia bisa geji kita, bisa nafkahin anak-anaknya, dan juga bisa nguliahin kakaknya, tutur Siti. Ia pun menyebut sosok ayah Syawang ini sebagai orang yang hebat. Makanya hebat, hebat banget malah, cuman satpam. Semasa dia hidup patah tulang, tapi masih bisa kerja loh, bapaknya hebat, hebat banget, pungkasnya. Kisah Syawang ini viral di media sosial setelah Siti memposting videonya di TikTok. Saat itu, Syawang mengalami kejang dan dibawa ke rumah sakit. Siti pun berusaha menghubungi keluarganya di Taiwan, namun nomor kontak Siti malah diblokir. Saat ini, sudah dua tahun, Siti tidak digaji oleh majikannya setelah merawat dan membawa Syawang ke Indonesia. Hal itu terjadi setelah ayah Syawang meninggal dunia. Ibu dan kakak perempuan Syawang menutup komunikasi dengan Siti. Diketahui, saat ini merupakan tahun keempat Syawang sudah tinggal di Indonesia. Siti mengatakan, dua tahun sebelumnya, ia masih menerima kiriman uang dari ayah Syawang di Taiwan. Dia sudah meninggal, waktu kita di sini dua tahun, dia meninggal, kata Siti TKW. Hingga kini, Siti TKW tak lagi menerima kiriman uang untuk merawat Syawang. Padahal keperluan Syawang terbilang banyak, mulai dari makan, popok, hingga obat. Tak ayal dalam satu bulan, Siti harus merogok kocek hingga 3 juta rupiah lebih. Terima kasih telah menonton!